Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Mia Utari Dalam berita Masjid Jami Al-Burhan Palembang Tadarus Al-Quran setiap hari 1,5 Jus Puluhan santri Mahat Tafis Al-Quran Darul Ulum Al-Burhan Bersama masyarakat sekitar menggelar Tadarus Al-Quran Targetnya 1,5 Jus per hari yang digelar setiap Ba'da Zuhur Selama Ramadan 1444 Hijari Masjid Jami Al-Burhan berada di Jalan Pasuki Rahmat Lorang Zuriya Kecamatan Kemuning, Kota Palembang Tak hanya santri, beberapa masyarakat sekitar juga ikut menggelar Tadarusan Masjid yang memiliki dua lantai itu diisi beberapa musafir yang beristirahat di lantai atas Seraya menyimak bacaan Al-Quran yang dibaca oleh puluhan santri Dengan cara bergantian menggunakan mikrofon Ustaz Zaki, salah satu pengurus pondok santri Mahat Tafis Al-Quran Darul Ulum Al-Burhan Palembang mengatakan Tadarus sudah masuk Jus kedua Hoyril, pengurus Masjid Jami Al-Burhan Palembang mengungkapkan Khataman Al-Quran digelar pada siang hari dikarenakan sholat rawinya menggunakan 23 raka'ah Jika dilaksanakan usai trawi, waktunya terlalu larut malam Ditambah dengan trawi yang digelar setiap malamnya menghabiskan satu jus Eidi Handoko, Sumek.co melaporkan Jangan lupa like dan share video ini, subscribe Youtube Sumekko Official Selalu terapkan protokol kesehatan, sehat bagian selalu untuk kita semua Terima kasih